Hai saya disini ingin bertanya ke Mas Adi sama Mbak ini ini an menangani ODGJ nah ini yang saya pikir ini dalam pikiran saya ini jijik ndak ya itu untuk menangani ODGJ gitu nah itu tipsnya bagaimana kan ODGJ itu kan juga mungkin bau dan sebagainya terus kemarin juga saya lihat di videonya waktu memandiin juga mungkin ada yang PAB ya gimana sih untuk mengatasi itu terus untuk yang sekarang ini kan sudah sudah mulai naik berapa sih untuk adsennya ya terus dipakai untuk apa aja ya biar teman-teman juga mungkin ada penasaran cuma mungkin nggak berani tanya aja mohon maaf sebelumnya Oke terima kasih dari saya cukup sekian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sela dari belora bertanya kepada Mas Adi gimana tips untuk menghadapi ODGJ yang memang belum bersih ya Pak belum bersih ada bau bahkan ketika pas dimandiin BAB gitu kalau tadi Pak dari Wago Channel tanya menghadapi ODGJ kalau ini menghadapi ODGJ yang belum bersih supaya kita kuat nggak Cici gitu ya pertanyaan pertama yang kedua apa yang di apa yang didapat dari YouTube itu dipakai untuk apa kayak kemarin juga kalau kita lihat apa kontennya membelikan baju untuk ODGJ membelikan sepeda untuk sepatu untuk ODGJ selain itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail kepada Mas Sukaryo Adi silauh monggo dan kan ini tanya ke Deddy yang dia berprofesi sebagai perawat satu kenapa enggak Cici tetep duiroso gila Mas tetep cuman karena dituntut profesional tayap perawat pasti begitu dia harus profesional apakah nggak mencium bau pesing bau banget Mas bau banget 180 tahun kaya opo kuotor kotorannya terkadang campur keringat basah basah campur tanah seperti itu yang lengket pada saat kami sudah memutuskan untuk turun ke jalan membersihkan ODGJ dengan harapan dikenali keluarganya makamang kami harus melakukan dengan total bau tetep iya cuman diwes diapikan lah diapikan enggak bersih ya tapi enggak sempat bersih ya tapi bau tetep abikan bagaimana yowes sekarang diniati Mas diniati dikaren ruang saya pada saat dengan bekerja tidak dengan hati akan ketok gestur itu bahasa yang paling jujur nek lidahnya ini coba tekot tapi gestur enggak bisa dengan memanipulasi sampai norak seneng ngomong seneng tapi tanganmu ingkeringgin di oke tok banget dan itu enggak bisa manipulasi jadi yow lakukan dengan hati lah tapi nek belum siap ojo berproses lah menikmati baunya ya menikmati baunya tidak nanti 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 menikmati saya saya nggak menikmati baunya Pak Norsam karena nek pengen pengennya saya udah cepet rambung darse gitu loh ya kan tapi kita berdame kita berdame seperti nanti saya ulang jenengkan nek gunek dutuliwa jujur maburak maburak mabur banget apa nek wabrek ya kan tapi dia tetep menikmati ya nah menikmati saja menikmati pada saat jenengkan bekerja dengan hati kata maskis memang itu passion ya ya akan 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 menikmati banget kebetulan saya mbak ini belajar psikologi jadi yow menikmati podo dine yow boyo seneng yakung seneng ngomong karena memang dulu kami ngomong dibayar dino iki yow yow tetep ngomong untuk bayaran lah anggresasi ko youtube tadi terus berlanjut adsen untuk epiro waduh hara iso ngomong jawab mongolah podo ngerti nek itu gih podo ngerti nek jeneng kan buka sosial blade walaupun itu data ngapusi sosial blade ngapusi mas batas bawah pun kadang masih kurang cuman kadang tertentu pada masa tertentu RPMnya tinggi kadang RPMnya rendah saya ngalami banget saya pernah dapet RPM 0,92 pernah dapet RPM 0,4 sekian gitu loh jadi yow melakukan saja hasilnya buat apa sebagian jujur kita gunakan untuk operasional mas non sewu kita pernah habis banyak itu pada sebulan itu ngantar udigit 4-5 mengantar pulang kau gak di mobil mesti rental mobil supir saya gak bisa mengantar langsung culik mesti nginep di hotel kos buat makan di perjalanan bensin apalagi nek jawa barat lewat kol takkan jangkartai sebelasan kolik pernah hampir petong ato sewu nek PP wespiro nah itu kita gunakan untuk itu dan hari ini kami banyak disupport viewer kami jujur kaos yang saya gunakan tak berikan kode gg yang ada logo Sinaurim itu kaos yang dibikinkan viewer semua stoknya wakih nek siapa yang jalur tak yai tapi mesti dianggap udigit gg tapi ada tulur Sinaurim emang kita pernah create dua kali create dua kali untuk temen temen jadi sekarang banyak yang nipis terus hasilin tuh apa baik gua ngopi bareng karo aku ya lah hahaha ya iyo jeneng kan tau lah jeneng kan tau eee gua ini bareng ketok kok iyo sebuah kiro kiro tapi oh iya saya mengingatkan mungkin temen temen saya suka yang masih ajar mungkin bayarannya sepuluan mungkin tembus ratusan juta gitu ya jadi nek nek tako detiknya jumlah yang mirong aku tak deno kok ngaro kreator studio tapi pas ngopi bareng hahaha hahaha waktunya 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 begitu pak selang ada waktu nanti untuk ngopi bareng mas Adi wajib ada itu eh closing statement om apa buka termen tanya lagi monggo kalau ada yang tanya monggo di mobil monggo beda lawan eee ibarat kata eee beda 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 korporat dan disitu saingan sebenarnya tapi RPM dan CPM nya lebih besar Facebook nah bagaimana untuk CPM maupun RPM tadi apakah jenis jenis apa itu namanya videonya itu mempengaruhi betul sekali ya betul sekali nice paling tinggi yaitu pertama kesehatan nice paling tinggi mohon maaf ODGC itu termasuk kesehatan tapi kesehatan mental kenapa mas Adi bisa seperti ini sering kumpul adrik sering kumpul sutek sutek di sutek jadi sudah biasa ya nice nya tertinggi itu kedua film mohon maaf sekali lagi bukan menyinggung atau apa film yang berbau agak seksi sedikit ini hari itu mesti rodok nice nya rendah ya bahkan kita di saat-saat hari ini itu muncullah yang namanya pelanggan ya kan di akun youtube kita yang sudah besar saya yakin sudah ada pelanggan terakhir tadi malam saya dapat email itu tapi belum saya pelajari secara detail bahkan sekarang subscriber dibawah seribu kok enggak enggak iklannya mas betul itu kebijakan baru dari youtube beliau memanfaatkan sebelum empat ribu watch time dan seribu subscribe emang dimanfaatkan oleh youtube ataupun google daripada nganggur nah bagaimana meninggikan CPM maupun RPM mau gak mau kita harus memberikan dan menata iklan ya dimitrol mas dimitrol saya sering eh pernah membuat sedikit tutorial itu karena daripada saya sering jawab temen-temen kan kadang aku rodok linua mas disitu saya praktekan satu demi satu dan ada videonya langkah demi langkah ya disitu kalau saya secara pribadi mohon maaf karena aturan youtube ini baru dan yang terakhir itu minimal delapan menit itu sudah bisa ditata mitrolnya mitrol itu apa jenis iklan kalau saya pertama kali ee mitrol itu sendiri paling depan minimal saya kasih dua di angka 0 0 detik dan 0 0 0 1 detik itu mesti wis mentok iklan loro ditonton karepmu ora karepmu tapi kan mesti iklan loro itu triknya seperti itu nah bagaimana rekomendasinya sebenarnya kurang bagus rekomendasi itu ditunjukkan dari pertama thumbnail yang kedua durasi tonton itu mau gak mau kalau durasi tontonnya di atas 50% punya temen-temen pasti lebih banyak direkomendasikan sama youtube ya dan kalau thumbnailnya bagus orang itu melihat itu pertama thumbnail gak mungkin melihat isinya apalagi kita gak kenal sopowonging loh temen-temen semuanya yang ada disini gak mungkin langsung subscribe si A ya makanya harapan saya sub for sub tobatan nasuha karena apa tidak logis logikanya saya tahu punya nyamasa di pertama mesti nonton kedua keluar di brand saya ketiga aku like keempat mungkin saya boost lagi subscribe pasti semua yang alami seperti itu jendengan dua lah kecuali jendengan nonton subscribe channelnya orang kira-kira seperti itu apa enggak itu pasti ya jadi itu sedikit masalah RPM dan CPM dan untuk temen-temen yang baru tidak sampai sejauh itu pun kalau tanya kepada siapapun monggo nanti masalah teknis-teknis seperti itu rekan-rekan sudah banyak yang bisa dipuatkan itu sudah luar biasa ada Mas Sejar ada Mas Wawan ada yang lain juga wisdoh gede-gede kabe ada Kang Paijo ya mungkin cukup itu misalkan ada tambahan monggo untuk teman-teman yang lain itu mas ya kalau kurang kuas nanti dibuaskan face to face empat mata dengan Lejon nanti ya sambil kopi ada temen-temen yang hendak bertanya lagi dengan konten kreator siapapun monggo ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Di Mogol Lejon dan Mas Hejar Pak Muji Mas Adi semuanya Mas Wawan ya saya mau curhat untuk yang mengingatkan saya bahwa editor saya jelek apapun tidak bagus ya mohon maaf karena saya masih perlu belajar ya intinya saya ya ada kesalahan ya mohon maaf gitu inti saya juga mau tanya sama mas Hejar juga soal Drake lag itu pengaruh kenapa tempat mas tempat tak enggak ya agak ya saya 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 mau tanya soal itu pengambilan gambar yang bagus soal acting yang soalnya saya pernah latihan acting ngomong-ngomong belakulik jenuh sampai pengpitu likur pengpitu likur melaku toh bagaimana cara acting yang all-out pengambilan global yang bagus saya sebagai pemula juga banyak kekurangan saya mohon maaf kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi burung irian burung cendrolasi cukup sekian dan terima kasih jadi apa yang disampaikan adrik ini 98% curhat dan dua persennya pertanyaan karena saya disini moderator tidak etis kalau nanti saya menjawab saya hanya penyambung lidah dari teman-teman ke akses dengan siapa yang ditanya jadi ini saya mau ditanyakan ke siapa ini dengan siapa modit mau pengen dijawab oleh siapa lejon ini mas atri yang mempunyai permasalahan tentang sebelum menemukan jati diri ke aku dunia biaya kemudian monggo lejon pertanyaan tadi cukup panjang bisa dijawab simple tapi sederhana aku ngira tegelah maksudnya dalam artian adrik luar biasa semangatnya luar biasa saya aku sementara masih semangat sementara masih semangat ya mohon untuk teknis seperti ini rencana dan apabila teman-teman mau monggo ada sesi sesi khusus untuk penataan kamera dan lain-lain kami juga siap menularkan sedikit kemampuan yang kami miliki ya mungkin dibuat pelatihan khusus sedangkan itu nanti kalau kita bahas disini orang bar masa ya karena teknis itu sangat banyak tapi saya sangat salut sama masa trik luar biasanya disitu semangat ya sementara semangat terus jangan pantang menyerah saya sangat ingat sekali waktu adrik acting pertama kali minta aku cek main oleh emang benar jalan saja yo emang itu saya sabar itu pokoknya tidak usah mikir aku kudung gila pun enggak usah iknek saya begitu ya karena artinya beda orang beda prinsip beda pendapat monggo ini pengalaman yang saya bagi dengan jaringan semua eh saya memang tidak beberapa belum belum banyak yang kenal Mas karena saya baru belajar ketoprak sama demogol hari-hari ini saya besok tanggal 9-9 di main ketoprak sekali-kali saya main ketoprak sama demogol aku tadi teman jambian hahaha segala kesennya Insyaallah saya terjuni Wah rasanya ternyata berbeda tapi intinya sama bahwa kita selalu menggunakan rasa gitu menggunakan rasa Mas Handi Oke Oke Waar satu oke begitu sementara begitu nanti yang lebih pengalaman untuk menyampaikan pengalamannya. Terima kasih.